Kecanggihan teknologi yang mendorong kemudahan hidup manusia ada batasnya, namanya saja dunia, yang dimana sifatnya sementara dan akan berubah sesuai dengan limitnya masing-masing. Ini berhubungan erat dengan hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk selalu belajar, berenang, memanah dan berkuda. Saat ini kemajuan sain dan teknologi memang tidak dapat dibendung karena Allah SWT telah memberi keleluasaan kepada manusia untuk terus bereksperimen dan berkreasi dalam segala hal. Tapi perlu diketahui bahwa bila dunia ini telah mendekati akhir zaman dan keadaan akan di reset, keadaannya seperti sediakala. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Irak menahan dirham dan takarannya, Sam menahan mud dan dinarnya, Mesir menahan timbangan dan dinarnya. Kalian kembali seperti sediakala, kalian kembali seperti sediakala, kalian kembali seperti sediakala. Hadis riwayat muslim, Imam Nawawi dalam Al-Minhaj berkata, Pengulangan kalimat sebanyak tiga kali menunjukkan sesuatu yang sangat penting, yaitu manusia akan benar-benar kembali kepada zaman dahulu kala. Sebuah informasi terbaru meskipun belum dipublikasikan resmi, Para peneliti mengatakan bahwa NASA Amerika telah menemukan sebuah energi di bumi yang dapat memusnahkan gelombang elektromagnetik dalam skala besar, bila mana energi itu dapat meledak sewaktu-waktu, dan diperkirakan akan meledak dalam puluhan tahun kemudian, dan bila mana hal itu terjadi, akan dapat melenyapkan gelombang elektromagnetik, gelombang yang dapat merambat, tanpa melalui medium perantara, signal internet, HP, satelit, gelombang radio, gelombang audio dan visual televisi, bisa kita rasakan manfaatnya, karena adanya gelombang elektromagnetik ini, dampaknya, bila tidak ada gelombang tersebut adalah internet, HP, televisi, satelit, tidak akan dapat berfungsi lagi, bahkan senjata canggih pun, seperti roket, pistol, rudal, dan nuklir pun tidak bisa ditembakkan, dan justru akan meledak di tempat itu, jika tidak ada gelombang ini, seiring dengan lenyapnya gelombang elektromagnetik tersebut, maka kehidupan akan kembali seperti zaman dahulu kala, yang mana kembali menggunakan peralatan-peralatan tradisional, di mana orang-orang yang mempunyai keahlian memanah, berenang, berkuda, dan bila diri, akan sangat bermanfaat pada saat itu, kejayaan orang masa gini, yang sangat bangga dengan kecanggihan teknologi udara, laut, dan daratnya, dengan bermagei macam jenis persenjataannya, namun suatu ketika nanti, masa kejayaan itu, akan lenyap jual, ada juga yang mengatakan, pada masa itu, teknologi dan kecanggihan akan hancur, karena jatuhnya meteor, yang memiliki gelombang elektromagnetik yang sangat kuat, menyebabkan listrik, dan juga semua mesin teknologi, pada masa itu tidak berfungsi lagi, pada saat itu, senjata yang digunakan, hanya menggunakan senjata pada zaman dahulu kala, seperti pedang, panah, dan tomba, sedangkan kendaraan, hanya bisa memanfaatkan kuda, unta, gajah, dan lainnya, berdasarkan dari itu semua, semua umat, sudah saatnya melatih diri, keluarga, dan generasi selanjutnya, untuk mengasah kemampuan, menggunakan senjata, dan kendaraan berkuda, untuk mempersiapkan diri, untuk berperang nanti, lihatlah gini, beberapa bangsa di dunia, telah bersiap melatih diri berperang, dengan menggunakan kuda, pedang, panah, dan tombak, ada juga kutipan ramalan, dari para ilmuwan mudren, tentang perang akhir zaman, tanpa menggunakan teknologi tinggi, yang mana hal itu, telah disebutkan beberapa abad silam, walaupun bagina nabi telah mengatakannya, dan telah mengisarakan fenomena itu, jauh sebelum para ilmuwan mudren tersebut, dikemukakan oleh ilmuwan terkenal, Albert Einstein, dia pernah mengatakan, saya tidak tahu dengan senjata apa, perang dunia ketiga akan diperjuangkan, tetapi perang dunia keempat, akan diperjuangkan dengan kayu dan batu, lalu pernyataan itu, juga didukung oleh Steve Jobs, yang pernah mengatakan, selepas saya nanti, kalian semua akan kembali ke jaman batu, lain lagi, pernyataan seorang laksamana Britannia Raya, Louis Lord Muntaben, yang pernah mengatakan, jika perang dunia ketiga, adalah berjuang dengan senjata nuklir, yang keempat, akan diperjuangkan dengan busur dan anak panah, banyak yang mengatakan, bahwa dalam perang dunia ketiga, buang nuklir akan digunakan, perang dunia ketiga, yang diramal akan terjadi, dalam tempo yang singkat, tetapi efek kemusnahannya, amat sangat luar biasa dasyat, sehingga dikatakan, dunia setelah itu, akan kembali, seperti menjadi jaman batu, jaman abad pertengahan, apakah Einstein, Steve Jobs, dan Muntaben hanya kebetulan mengatakan ini, jadi kekuatan bala tentara, ketiga perang dunia keempat, hanyalah seimbang, dan tidak berat sebelah, karena semua menggunakan peralatan zaman jahulu kala, yaitu pedang, kuda, dan memanah, bukti bahwa ada sebagian hadis, yang menakankan, perang akhir zaman nanti, akan berlakunya pedang, menggunakan panah, menggunakan kuda, dalam hadis lain, Rasulullah s.a.w. juga menerangkan, pentingnya belajar menggunakan panah, sehingga beliau mengatakan, orang yang enggan belajar memanah, bukan dari kelompoknya, dari Rasulullah s.a.w. beliau pernah bersabda, yang artinya, dari Ukbah bin Amir al-Juhani, semoga Allah ta'ala meridoinya, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, barang siapa, telah diajarkan memanah, dan kemudian meninggalkannya, maka dia bukan termasuk golonganku, atau, maka dia telah bermaksiat, terhadap Rasulullah, hadis riwayat muslim, dalam hadis ini, dua yang harus dipersiapkan, untuk berperang, yaitu, berenang dan memanah, dalam hadis lain, Rasulullah s.a.w. mengulang tiga kali, tentang pentingnya belajar memanah, hadis riwayat Baih Hagi, Wallahu'alam.